Dilansir koren viral dari FOI dengan judul Pria yang gantung diri live di TikTok Tetangga ceritakan korban sedang ada masalah dengan temannya Reporter Rizky Sulistio Editor Bitor Ekin Putra 10 September 2021 Jakarta Dilansir dari FOI Sosok mayat pria berinisial SS 29 tahun yang ditemukan tewas mengenaskan dengan cara gantung diri di rumah susun bidara Cina Lantai 4 RT 02-16-1A nomor 419 Kecamatan Jati Negara Menurut warga pernah mengeluhkan sakit Mama Nola, salah satu tetangga korban mengaku bahwa korban sering curhat kepada dirinya soal berbagai hal Kalau dia lagi cek cok sama temannya lagi kesal sama temannya dia juga cerita katanya kepada wartawan cuma tengah 10 September SS juga pernah bercerita masalah penyakit yang dialaminya Meski begitu ia tidak mengetahui secara pasti penyakit apa yang dideritanya Dia pernah bercerita masalah sakitnya tapi dia tidak mengatakan sakit apa karena saya juga tidak kepo ucapnya Nola mengaku dirinya sudah dianggap seperti kakaknya sendiri pasalnya setiap kali ada masalah SS bakal cerita ke dirinya apalagi SS di rumah itu tinggal seorang diri Saya merasa seperti kakaknya kalau ada apa-apa dia ceritanya ke aku katanya Mama Nola mengaku bahwa SS merupakan pribadi yang baik dan juga luwes dalam bergaul bahkan saat dirinya berjualan barang kebutuhan pokok SS tak sungkan membelinya meskipun barang yang dia beli masih ada baiknya luar biasa orangnya juga luwes ngomong sama saya aja kalau saya jualannya ada aja yang dia beli ucapnya kemudian mendiang AS sambungnya juga orang yang peduli terhadap tetangganya salah satunya ketika SS yang hobi memasak memberikan spageti hasil racikannya sendiri dia kan suka masak juga ya dia ketuk pintu saya terus saya dikasih spageti hasil masakannya ucapnya diberitakan sebelumnya SS 29 tahun nekat mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri menggantungkan lehernya dengan kain spray aksi nekat itu dilakukan pria berinisial SS di rumah susun kawasan bidara Cina Jati Negara Jakarta Timur wakatim 1 Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur Brigka Markon Samuel menjelaskan aksi bunuh diri itu baru diketahui setelah pihaknya mendapat laporan dari masyarakat bahkan sebelum mengakhiri hidupnya SS sempat merekam detik-detik kematiannya lewat aplikasi TikTok Aksi gantung diri ini pertama diketahui dari teman korban yang menonton live TikTok korban kita langsung datangi lokasi kejadian katanya kepada wartawan Jumat tanggal 10 September malam Reporter Rizki Sulistio Editor Bitor Ekin Putra lihat artikel asli link di deskripsi thanks to FOI terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menikmati